bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan disini saya akan perdengarkan pendapat daripada salah seorang tokoh nasional kita itu Bapak Revli Harun ya terkait permasalahan daripada yang dihadapi oleh Brikjen TNI Junior Tumilaar dimana disini Pak Revli Harun membandingkan dengan Pak Ledjen Dudung kita dengarkan sama-sama dulu nanti saya akan bantu bacakan ya seperti apa nah ini kita dengarkan dulu sama-sama kawannya ya mudah-mudahan ada mempatnya ini yang disampaikan oleh Pak Revli Harun melalui akun beliau ya akun beliau di Revli Harun nah ini ada suaranya disini kita dengarkan sama-sama dulu ini ya jauh lebih dianggap melanggar daripada misalnya dimohon maaf ya seperti yang dilakukan Dudung Abdurrahman Majed saya kira itu juga bisa dianggap pelanggaran prosedur ya pertama melakukan penurunan Baliho misalnya kedua menantang perang warga sipil walaupun warga sipil itu soal tidak disukai kekuasaan soal lain ya kan yang ketiga hadir dalam press conference ketika pangdam ketika apa pembunuhan enam lasker FPI dan ternyata adalah totally incorrect bayangkan kita tahu bahwa pada waktu itu kan dikatakan enam orang meninggal dalam tembak menembak dan ternyata setelah tim terjun ke lapangan tim Mabes paling tidak ya walaupun kita juga masih mempertanyakan apakah hasilnya memang seperti itu apa adanya tapi totally incorrect tapi justru tidak ada dianggap pelanggaran disiplin militer karena ngeri-ngeri sedap kan Majend Dudung masuk pada wilayah-wilayah sipil pada wilayah-wilayah pertarungan politik dalam tanda kutip ya kita tahulah FPI adalah kelompok yang dikhawatirkan akan membesar pada 2024 bersama Habib Riziknya karena itu harus dipapas dari awal jadi isu tentang radikalisme ekstremisme dan lain sebagainya ya isu yang senantiasa diciptakan tapi ternyata ya kan alih-alih mendapatkan sanksi yang terjadi adalah justru mendapatkan promosi nah sebaliknya yang terjadi dengan Brigjen Tumilar dia membelah seorang babinsah babinsah itu bintara pembina desa yang mau dipanggil polisi karena membela petani dan petani tersebut ditahan dikriminalkan karena dianggap melakukan pelanggaran pidana terhadap sebuah katakanlah kelompok pengembang yang memang besar sekali di Republik ini sama seperti kasus yang mendera Rocky Gerung jadi pertanyaan kita dimana sesungguhnya patriotisme itu dimana sesungguhnya pembelaan kita pada rakyat kecil dimana itu semua ya bahwa yang namanya TNI itu adalah milik rakyat untuk rakyat misalnya jadi sobat era sekalian kalau kita lihat misalnya walaupun Mai Jendudung mendapatkan promosi jabatan saya kira kontroversinya tidak berakhir orang justru ya banyak yang mencelanya sebaliknya yang terjadi dengan Tumilar bagi pus pom dia melakukan pelanggaran hukum tapi bagi rakyat dia adalah pahlawan jadi apakah tidak bisa ditemukan ya makna pejuang makna pahlawan pembelaan rakyat kecil apakah akan selalu berbeda antara cara pandang kekuasaan cara pandang struktur komando dengan cara pandang rakyat ya kan justru kita kemudian bertanya dimanakah bahwa TNI itu adalah milik rakyat oleh rakyat dan melindungi rakyat serta mengayomi rakyat ya yang terjadi kok tidak demikian ketika mereka mencoba membela rakyat mereka malah digusur tapi ketika mereka menakut-nakuti rakyat menantang rakyat ya bahkan ikut hadir dalam press conference terbunuhnya rakyat malah mendapatkan promosi that's fakta ya ini dengan segala hormat ya dengan dengan pimpinan TNI dengan Presiden Jokowi dan lain sebagainya nah itu kawan jadi ini memang menghiramkan banyak ya rakyat jadi saya ulangi disini lagi bahwa ya saya sekalian ambil dari medianya demokrasi juga naikkan ini ya ini kawan jadi heram memang jadi Brick Jane TNI Junior Timilar itu dicopot gara-gara bela rakyat nah Pak Refli Harun udah bilang tadi malah Pak Letjen Dudung perangi warga sipil malah dapat promosi eh kawan ya kan nah jadi ini ahli hukum tata negara kita Pak Refli Harun ya keheranan dengan hal tersebut ya dimana hal tersebut ini diingkap eh diungkapkannya di channel beliau ya di Refli Harun dengan judul life nasib bela rakyat kecil Brick Jentumila armala dipidanakan nah begitu judulnya nah kok yang begini ini jauh dianggap melanggar padahal misalnya seperti yang dilakukan Lieutenant General TNI Dudung Abul Rahman bisa dianggap pelanggaran prosedur ujarnya nah disini Pak Refli Harun pun merinci sejumlah pelanggaran yang dilakukan Pak Dudung Abdul Rahman saat menjadi sebagai pandan jaya ya yang pertama melakukan penurunan Baleho kedua menantam perang warga sipil walaupun warga sipil itu tidak disukai kekuasaan itu soal lain ujarnya ketika eh ketiga ya lanjut dia ya Letjen Dudung hadir dalam proyek dalam press compress ketika peristiwa 16 kar FPI ya ini kawan tapi tidak dianggap pelanggaran militer padahal Majen Dudung masuk pada wilayah-wilayah sipil pada wilayah-wilayah pertarungan politik dalam tanda kutip katanya nah ini kawan ya jadi ini fakta ya sebaiknya sebaliknya ya Pak Tumila Arya bahwa bagi pushpon dia melanggar hukum ini semua menyedihkan memang kawan nah ini sudah didengar silahkan sahabatku berikan juga tanggapan karena bagaimanapun bagi rakyat Indonesia sebahagian besar Brig Jenteni Junior Tumila Arya ini adalah pahlawan adalah general pembela rakyat itu yang sekarang sedang masuk di pikiran dan hatinya rakyat sedangkan bagi Pak Dudung ya hanya saat sekelompok kecil lah yang memuji yang memuji Pak Dudung eh terkait penurunan balai warga sipil eh baik segelintir orang lah yang yang senang tapi mayoritas rakyat Indonesia tidak setuju kalau tentara menurunkan balai warga sipil ini kawan silahkan saya juga mau pingin lihat channel saya ini di channel saya ini bagaimana pendapat saudara aku terkait masalah ini yaitu satu general pembela rakyat tapi dia tetap dihukum dan satu general yang pernah menurunkan balai warga sipil namun dipromosikan pesan saya kepada saudara aku yang ada di sini agar ya hindari pada saat menyampaikan pendapat hindari kata-kata hujatan hindari hinaan hindari cacian hindari memaki hindari merendahkan hindari meremehkan selamat berpendapat dan tetap semangat bravo TNI TNI bersama rakyat mantap salam hormat buat semuanya NKRI harga mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya selamat menikmati